Ya ini kita teman-teman ini ya baru duduk ngobrol-ngobrol ya ini tadi ya Sambil makan singgong goreng, tahu, minum tepoci di Rinjani View Jadi ada advokat Lutfi, ada advokat Wisnu, ada advokat Andreas, ada advokat Eko Kita semua dari rumah Pancasila dan klinik hukum Baru ngobrol ini jadi kalau kita ini mau masuk di kantor polisi Mau ketemu Kapolres atau mau ketemu Kapolda ya kan Mau ketemu Kajari, mau ketemu Hakim, mau ketemu Bupati Di dalam melakukan berbagai advokasi ya baik litigasi, non litigasi Advokasi sosial kayak lobby-lobby untuk kepentingan masyarakat banyak itu Kita ini saja itu mengalami kesulitan Jadi ruang-ruang pelayanan publik ini seperti dikunci mati Jadi kita ini seperti setan gitu loh yang dihindari oleh mereka Sangat susah sekali untuk bisa bertemu menyampaikan permasalahan-permasalahan Mencari jalan keluar untuk mewujudkan kebaikan, kebenaran, keadilan Saya aja yang ketua Pradi bukan maksudnya sombong loh Ini kita diskusi bersama-sama ini Pendiri rumah Pancasila yang sudah cukup dikenal saja itu Masih susah untuk bisa bertemu pejabat-pejabat ini untuk menyampaikan sesuatu hal Kemudian kita ini ngobrol gitu loh Kita bisa bayangkan kalau rakyat kecil yang lebih kecil dari kita Atau lebih dari kita sedikit Atau yang mungkin rakyat yang paling jelata gitu loh Ketika ingin menyampaikan sesuatu guna mendapatkan pelayanan ya mas ya Pengayoman, perlindungan Susahnya minta ampun Bahkan mungkin nunggu bertahun-tahun aja Tidak diberikan antri untuk bisa bertemu Sehingga kehadiran mereka sebagai pelayan itu Tidak terlaksana di dalam rimba kehidupan Indonesia ini Baik penegakan hukum maupun pelayanan di bidang pemerintahan Maka kami itu sepakat mau mengusulkan gitu loh Mengusulkan gimana kalau dalam satu minggu itu satu hari saja Pada hari Jumat itu kan biasanya habis sholat Jumat itu Para pejabat ini mau Kapores, mau Kapolda, mungkin Kajari Atau mungkin Ketua Pengadilan Negeri Atau mungkin Bupati, Wali Kota ya Kepala Dinas dan lain-lain Itu mereka menyediakan waktu dua jam aja gitu loh Duduk di depan penjagaan itu untuk menerima rakyat jelata Menyampaikan keluh kesah Menyampaikan masalah-masalah mereka Mendapatkan pelayanan Tidak usah banyak-banyak lah Karena susah sekali kita sekarang itu untuk bisa bertemu Menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat Bukan maksudnya ingin menyindir, menyalahkan Tetapi kita ingin agar ke depan itu pelayanan Di dalam penegakan hukum menjadi lebih baik Jadi penyampaian masyarakat jelata ini pasti murni, polos dari kita Sehingga bisa dipakai sebagai acuan Umpamanya bagi kepolisian Bagi kejaksaan Atau bagi bupati, bagi wali kota Untuk bisa mengeluarkan peraturan-peraturan Atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan Guna memberikan pelayanan lebih baik Memperbaiki kinerja setiap institusi Tapi ini hanya usulan dari kami Yang tentunya dengan segala kekurangan kami Bisa, salah, bisa benar Maka kalau ini salah jangan diikuti Tetapi kalau ini baik ya patut untuk dipertimbangkan Begitu ya Dan kalau ada jalan yang lebih baik itu ya Dicari jalan yang lebih baik Semoga pelayanan ke depan itu menjadi lebih baik Karena perlu kerjasama kita semua Saya sendiri dan teman-teman ini juga bukan Orang-orang yang baik Bukan orang-orang yang benar Kehidupan kami juga banyak berbuat salah tiap hari Tapi dari kesalahan-kesalahan itu Ya kami mencoba untuk selalu berbuat yang lebih baik Dari hari ke hari Dan memang berbuat baik Tapi juga pasti ada kesalahan-kesalahan baru lagi Nah itu kita maklumi sebagai manusia Tapi semoga lebih baik lah bagi kita semua Maka usulan kami itu Kalau ada usulan-usulan dari sahabat rumah Pancasila Yang lebih baik, yang lebih manusiawi Disampaikan aja di kolom ini Sehingga semuanya bisa lihat Kita diskusi bersama-sama untuk Indonesia Jadi kadang hasil-hasil yang bagus itu Dipakai rumah Pancasila Di print out terus Dikasih sama instansi-instansi Yang berkaitan dengan komentar Sahabat-sahabat rumah Pancasila Bersama-sama dalam segala kekurangan Apabila ada usulan-usulan kami yang kurang berkenan Di beberapa pihak yang kita mohon maaf Selalu jaga penegakan hukum Demi kebaikan Demi kebenaran Demi keadilan Sehingga Tuhan yang maha kuasa Allah kita memberikan rahmat bagi kita semua Salam Pancasila dan salam penegakan hukum Rumah Pancasila Tambang kedamaian negeri kita Rumah Pancasila Lambah Pancasila Lambah keadilan hukum kita Rumah Pancasila Lambah persatuan bangsa kita 电 sorta maka additionally ketika kekuangan tulis komentar teman